Intro Shalom, nama saya Wisnu Triwah Yudi Perkenalkan ini istri saya Hidipunan Ningsih Saya Jemaat Gereja Keluargalah Widuran Saya mau menyaksikan tentang anak saya Davinka Ketika usia 6 bulan itu kami bawa ke dokter spesialis anak Dan didiagnosa dia terkena cerebral palsy spastik Jadi kelumpuhan otak yang menyerang dari motoriknya Ketika bayi sampai mungkin usia 2 tahun Lehernya itu kayak gak ada tulang Jadi kalau digendong itu harus dipegangin gitu kepalanya Jadi kalau enggak dia kayak lemes gitu Terus dia juga tantrum Jadi ketika dia takut Terus dia apa itu namanya kaget Itu pasti dia kaki dan tangannya itu tantrum Gak bisa mengendalikan Setelah tahun 2010 Itu begitu kami sayang Berbadi mengenal Tuhan Yesus Saya selalu sama kakak saya Saya selalu diajak, dimotivasi Di sini Tuhan taruh roh belas kasihan dalam hati saya Melihat kehidupan adik saya yang begitu luar biasa berat Karena mempunyai anak yang spesial Secara manusia saya Ya kasihan, sakit Tapi saya tidak mampu Saya percaya, saya imani Saya bawa anak itu Setiap hari, setiap malam ke pondok dao sama adik saya Saya bawa ke ibadah setiap minggu Saya bawa ke depan Saya minta didoakan, dikasih minyak urapan Yang dulu anak ini di punggungnya itu ada puruknya hitam gitu Mujizat Tuhan dinyatakan Punok itu hilang Yang dulu lengannya itu kayak walang Lurus saja Gak punya petis, gak punya lengan Rambutnya saja merah Sedikit Tuhan juga pulihkan Dan mujizat terjadi anak saya itu Mulai kuat Lehernya kuat Dia bisa menyeimbangkan badannya gitu Saya bersyukur sekali anak saya normal secara pemikiran Dia bisa bersekolah di sekolah umum Dan bisa seperti teman-teman Hanya terganggu secara motoriknya memang Saya mendapatkan remahi saya 60 Saya pegang janji Tuhan Saya imani Bahwa itu boleh terjadi dalam hidup saya Itu sungguh terjadi Ketika anak saya itu masuk di jenjang SMP Dia mulai naik Mulai naik untuk secara prestasi-prestasi Bangganya Saya semakin bersyukurnya saya ketika di 2022 itu Anak saya boleh terpilih menjadi salah satu bagian dari pembukaan di ASEAN Paragim Terus masih di tahun 2002 juga dia menjadi penari disabilitas satu-satunya Dari 3000 penari di hari tari dunia di tahun 2002 itu Ketika dia bisa berhadapan langsung dengan Pak Sandiaga Uno, dengan Pak Wali Kota, dengan Raja di Mangkun Negara juga Saya itu kebanggaan bersyukurnya itu saya sangat bersyukur sekali Setelah kegiatan dari dunia itu ada pemandu bakat dari NPC datang ke sekolah anak-anak saya untuk mengecek apapun menge-assessment anak saya untuk masuk di NPC Puji Tuhan anak saya lolos seleksi Awal pertama ikut lomba Yaitu lomba Bepa Pernas Pekan Belajar Nasional 2023 Di Palimbang Sumatera Selatan Itu puji Tuhan mendapatkan mendali emas dan mendali perak Dan tidak berhenti disitu Dua bulan selanjutnya anak saya dipanggil untuk pengusatan latihan di Kota Solo Untuk ajang multi-event pertama yaitu Pepar Perprof 2023 Di Pati Puji Tuhan Anak saya juga mendapatkan mendali emas di cabang Bojia Dan tidak berhenti disitu berkat Tuhan yang mengalir dalam diri anak saya Pada tahun 2024 tepatnya Januari Anak saya dapat panggilan lagi untuk mengikuti kejuaraan multi-event tingkat nasional Yaitu Peparnas Pekan Paralimpik Nasional 2024 Yang setara dengan PON Pekan Olahraga Nasional Kedepannya anak saya makin diberkati Tuhan Makin disayang Tuhan Untuk mengikuti event-event tingkat nasional Maupun internasional Dan menjadi berkat bagi semuanya Melalui event-event yang dia lalui selama dua tahun ini Bonusnya luar biasa besar Juga setiap bulan pun dia juga mendapatkan gaji yang melebihi orang biasa Dia bisa menjadi berkat untuk orang tua Untuk saudara Untuk semuanya Saya membenghimbau untuk bapak ibu saudara semua Terus percaya sama Tuhan Tetap rajin beribadah Tetap selalu datang ke pondok daud Percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati